Bentuknya adalah jeans gitu, ada emblem-emblemnya, cakep. Hehehehe, oh ngambek ya. Marah dia, marah, oke oke. Eh, malah kabur dia, jalani sempoyongan gitu, Cat Lovers. Ngesot kayaknya nih. Saya mau kasih lihat ke Cat Lovers posisinya geng gembrot kalau saya lagi santai nonton TV. Ya, biasanya mereka posisinya tuh melingkar, Cat Lovers. Di sebelah kiri ada Rumi, nih agak ke atas gitu ya, ngeliatin saya. Terus di depan saya itu ada Leon sama Cimoy. Di kanan saya ada Pito, di atasnya Pito ada Molo. Ya kan, posisinya ngelingkar gitu, Cat Lovers. Semuanya nontonin saya, entah lagi menikmati apa. Hehehe, tapi saya sapa dulu, Cat Lovers ya. Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam! Untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini, Cat Lovers, saya mau ajak Cat Lovers untuk main-main sama Rumi ya. Kemarin sempat ngeliat kan kalau saya pergi ke Pet Kingdom terus eksperimen nih beli baju untuk Rumi. Harganya Rp229.000. Nggak murah sebenarnya ya. Bentuknya adalah jeans gitu. Ada emblem-emblemnya. Cantik sih, cakep. Dan kita cobain pasang ke Rumi hari ini ya. Tantangan sih nih, Cat Lovers. Karena kan saya filming sendiri ya. Jadi tangannya agak repot. Tapi daripada saya maksain Rumi, mendingan saya pancing kayak begini nih, Cat Lovers. Tuh, biar dia datang sendiri seperti ini. Pertanyaan, Cat Lovers sendiri, kucingnya punya pengalaman pakai baju atau nggak pernah pakai baju sama sekali? Share di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini sih Rumi tampaknya nggak terlalu paham nih dengan konsep baju ini ya. Jadi dia nggak merasa terancam. Nah, sekarang baru deh nih. Pas kameranya saya taruh, terus saya mulai pakaiin bajunya, mulai rewel deh. Iya, tapi sebetulnya nggak segitu susahnya sih, Cat Lovers. Untuk pakaiin baju ini ke Rumi. Dia nurut aja kok. Baru dibilang nurut, udah gigit. Dan hising. Nah, ternyata bajunya tuh agak kekecilan nih, Cat Lovers. Tuh. Saya tuh mikir baju ini pas sama Rumi karena badannya Rumi adalah yang paling kecil di antara geng gemrot kan. Tapi ternyata ini bajunya kekecilan nih, Cat Lovers. Kayaknya sih Rumi nggak nyaman ya. Tapi kita lihat aja ya, Cat Lovers ya. Ini saya nggak tahu nih, apakah Rumi masih bisa beraktifitas kayak biasa dan gimana reaksinya setelah pakai baju ini. Kelihatannya sih nggak nyaman nih. Ini dipakai jalan aja kayaknya susah ya. Sempoyongan ya. Malah mundur nih jalannya. Maju mundur, maju mundur, cantik. Bingung ya? Aduh, ini apa ini? Apa konsepnya ini? Tolong dijelaskan dan segera dilepaskan supaya bisa lebih nyaman lagi untuk main-main ya. Iya kan? Coba dia lihat. Oh, ngambek ya. Marah dia, marah. Oke, oke. Tuh. Mau copot, tapi nggak bisa. Ini kenapa sih? Bajunya kok ketat banget. Sekarang tuh trennya oversize, Om WP. Bukan ketat. Padahal Rumi ini badannya kecil, ya Cat Lovers saya, saya nggak tahu. Berarti bajaket ini harusnya dipakai sama kunjing yang segede apa nih. Ngambek dia, ngambek. Oke, oke. Ayo, ayo. Kita makan aja. Eh, mau malah kabur dia. Nih, sini. Ayo, kita lihat ya Cat Lovers. Rumi ini kan biasanya kalau makan semangat. Apakah dengan menggunakan baju barunya ini dia tetap semangat? Tuh. Jalan ini sempoyongan gitu, Cat Lovers. Ngesot kayaknya nih. Beneran? Kamu nggak mau makan? Tuh, Mben? Ngambek ya? Ada yang ngambek nih. Karena dikasih baju nih. Ini, main ini. Mau? Sini. Sini mainan ini. Nggak mau, Cat Lovers. Oke. Yaudah, kita siapin makanannya aja ya buat yang lain juga ya. Sini. Tuh. Oh, dia mau kok sebenarnya. Kalau urusan makan biasanya yang paling males adalah ini nih. Si Molo yang paling gede justru biasanya paling males makan nih, Cat Lovers ya. Pakai baju baru tapi kok makannya nggak nyaman sih? Aduh, bagaimana ini? Si anak bontot ternyata nggak bisa dikasih baju. Sementara ini Pito, Cimoy, sama Leon. Asik makan tanpa keluhan ya. Kalau Rumi gimana, Rumi? Nah kan, Rumi kayaknya ingin melarikan diri nih. Dari ketidaknyamanan bajunya. Bahkan makanannya bisa diabaikan loh sama dia. Ya, sini coba dicopot. Di sini. Iya, iya. Di sini. Di sini. Nah, repot nih kalau saya sambil filming sendirian gini, Cat Lovers. Sini dicopotin. Jalan-jalan seperti pemabuk, sempoyongan, kesian. Yaudah, sini dicopot, dicopot. Dicopot ya. Iya, dibuka. Ternyata Rumi nggak suka dikasih baju, Cat Lovers. Jadi, yaudah kita buka ya. Iya, bentar. Taruh kameranya dulu. Waduh. Repot. Ini anak bontot. Sini. Dibuka. Ini dibuka. Iya, dibuka. Dibuka pula. Aduh. Dah. Sudah. Sana, makan. Langsung nyaman. Dan langsung pukul-pukul Leon dia. Kalau udah pukul, artinya dia udah nyaman, Cat Lovers ya. Terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua Bo10 di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Prioko. Bye-bye, Cat Lovers. Selamat menikmati.